Tiga pekan jelang Ramadan, harga bahan pokok mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Di Indriamayu, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok melonjak hingga 80 persen. Sementara di Yogyakarta, harga telur dan gula naik hingga 10 persen. Jelang puasa, kenaikan harga bahan pokok di Yogyakarta mulai terasa. Dari hasil pantauan di pasar Bringharjo pada selasa pagi, kenaikan paling terasa terjadi untuk komoditas telur dan gula yang naik antara 7 hingga 10 persen. Harga telur yang sepekan lalu hanya Rp17.000 per kilogram, hari ini naik jadi Rp20.000 per kilogram. Sementara gula rata-rata naik di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Para pedagang mengaku naiknya harga kebutuhan pokok disebabkan tingginya permintaan dari para pengusaha kue kering yang mulai kebanjiran pesanan dari konsumen. Tingginya permintaan dikhawatirkan para pedagang akan dimanfaatkan para spekulan untuk menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat. Puan pokok menjelang ini, gulan puasa cenderung naik banyak sekali mas. Bisa 10-10 persen. Telur terutama gula jawa, gula pasir, gula batu, mpeng, mete, minyak otomatis itu mas. Harganya dari berapa sampai berapa kalau telur mas? Kalau telur itu kemarin Rp17.000, sekarang sudah Rp20.000. Kalau langkanya itu ya nggak langka, cuma harganya itu naik terus. Jadi kan kasihan konsumen ya. Kalau untuk penimbunan-penimbunan sendiri sering? Sering. Kalau sudah ada itu yang tertangkap ya biasanya terus kan barangnya terus suplainya lancar gitu. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan sayur mayur juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jelang Ramadan, harga-harga merangkak naik hingga 80 persen. Di pasar Kedokan Bundar Indramayu, kenaikan terjadi pada semua jenis kebutuhan pokok. Mulai dari cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, dan beberapa komoditas lainnya. Cabai rawit naik dari Rp20.000 jadi Rp40.000 per kilonya. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilo, kini naik menjadi Rp37.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok ini terjadi akibat pasokan petani berkurang karena peralihan cuaca. Kenaikan turut diperparah oleh meningkatnya permintaan konsumen jelang bulan suci Ramadan. Ininya harganya, kentang gitu naik, bawang naik, kol naik gitu. Naik semua Pak? Iya. Ini kenapa sih Pak penyebabnya Pak? Ya penyebabnya ya mungkin karena stoknya nggak ada. Para pedagang di pasar tradisional Indramayu memperkirakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan sayur mayur ini akan terus terjadi hingga mendekati bulan Ramadan mendatang. Tim Liputan, Berita 1.